Timnas Indonesia mengobrak abrik Myanmar dalam laga uji coba di Turki. Sebelum kita mulai, pencet tombol subscribe terlebih dahulu. Timnas Indonesia menang telak 4-1 atas Timnas Myanmar pada laga uji coba di Antalya, Turki. Kemenangan itu menjadi modal positif jelang turnamen Piala AFF. Evan Dimas dan kawan-kawan sukses menguasai jalannya pertandingan di awal babak pertama lewat dominasi penguasaan bola. Tak butuh waktu lama Indonesia langsung membuka skor di menit keempat. Mempan cantik Esra Wali yang sukses ditandik dengan manis oleh Ruki Kambuaya. Setelah unggul, Myanmar sempat menekan Indonesia. Malahan, di menit ke-11 Indonesia menjauhkan skor menjadi 2-0. Mempan terobosan Alfeandra Dewangga sukses dimanfaatkan Irfan Jaya yang berhasil meloloskan diri dari perangkap offside. Timnas Myanmar sedikit merepotkan usai tertinggal 0-2. Akan tetapi, lagi-lagi Indonesia justru bisa mencuri gol. Kali ini, Witan Sulaiman mencetak gol di menit ke-33 lewat skema serangan balik kilat. Gol Witan tersebut memastikan Indonesia unggul 3-0 atas Myanmar di babak pertama. Anak Asus Sinta Eeyong terlihat bermain dan memimpin dengan nyaman sepanjang 45 menit awal. Pada babak kedua, permainan tak berubah banyak. Peluang demi peluang terus diciptakan tim merah putih. Gol tambahan baru tercipta pada menit ke-54 dari titik putih. Wasid memberi hadiah penalti setelah salah satu pemain Myanmar kedapatan handsball di kotak terlarang. Esra Walian yang menjadi Algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik untuk membawa Indonesia memimpin 4-0. Sayangnya, timnas Indonesia gagal mencatat klinsip pada laga ini. Gawang Muhammad Riyandi kebobolan di menit ke-72. Alhasil, skor akhir menjadi 4-1 untuk kemenangan Indonesia. Terima kasih telah menonton!